Halo semuanya, jumpa kembali bersama Indu Zasi. Perceraian termasuk salah satu masalah yang kerap ditemui dalam lingkungan masyarakat. Umumnya, perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian terbanyak di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada 2021 tercatat sebanyak 98.088 kasus atau 21,9 persen perceraian di Jawa Barat dari total kasus perceraian nasional. Sekitar 75,6 persen perceraian di provinsi ini terjadi lantaran cerai gugat, sedangkan 24,4 persen sisanya cerai talak. Dari data tersebut, diketahui bahwa kasus perceraian banyak dialami oleh rentang usia muda. Tak hanya itu, ada pula beberapa kota di Jawa Barat yang diketahui memiliki kasus perceraian terbanyak. Lantas, mana saja kota penghasil janda muda terbanyak di Jawa Barat? Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update-update video menarik lainnya dari kami. Pertama, ada Indra Mayu. Pada 2021, tercatat sekitar 12.000 pasangan suami istri resmi berpisah di Indra Mayu. Mirisnya, rata-rata didominasi oleh pasangan suami istri muda yang memilih mengakhiri pernikahan. Penyebab utama tingginya angka perceraian di kota ini adalah pernikahan usia dini. Akibatnya, hubungan pernikahan tersebut yang notabene masih berusia muda, tak mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kedua, Cirebon. Sejak pandemi COVID-19 merupakan, pada 2021, tercatat sekitar 7.328 kasus perceraian terjadi di Cirebon. Pandemi yang mengakibatkan perubahan ekonomi dan hilangnya pekerjaan menjadi faktor utama pasangan suami istri memilih untuk berpisah dan bercerai. Ketiga, Sukabumi. Data di pengadilan agama Sukabumi mencatat sepanjang Januari hingga Desember, terdapat 734 pasangan suami istri bercerai. Dari total kasus ini, perceraian didominasi usia 30 hingga 40 tahun dengan pernikahan yang seumur jagung. Ada pun jumlah total pengaduan, 149 cerai talak dan 585 cerai gugat. Nomor 4, Garut. Pada 2021, angka perceraian di Garut meningkat 5% dengan keseluruhan tercatat 5.700 kasus perceraian yang diterima pengadilan agama Garut. Penyebab tingginya angka perceraian di kota yang terkenal akan dodol ini adalah karena faktor ekonomi. Kelima, Bandung. Berdasarkan data Duk Cakpil, terdapat sekitar 4.316 pasangan suami istri yang bercerai dalam beberapa bulan terakhir. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama. Pasalnya, banyak masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dan memperburuk kondisi ekonomi banyak rumah tangga. Keenam, Majalengka. Sekitar 3.000 pasangan suami istri telah resmi berpisah di Majalengka. Faktor utama perceraian adalah faktor ekonomi yang membuat mayoritas pasangan memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Demikian 6 kota penghasil janda muda terbanyak di Jawa Barat yang diketahui mayoritas di latar belakangi masalah ekonomi. Bagi kalian yang masih jomblo, boleh banget kok merapat. Terima kasih.